Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan pemecatan sepihak terhadap ratusan guru honorer berdasarkan temuan BPK pada 2023, di mana proses rekrutmen tidak sesuai dengan ketentuan Permen dikebut Ristek No. 63 tahun 2022. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludien mengklaim, perekrutan guru honorer oleh Kepala Sekolah tidak berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini kan juga kita adanya temuan BPK pada saat itu, pada tahun 2023, di mana di dalam sampling BPK ada sekitar 400 temuan, di mana pada saat itu menyatakan bahwa ini tidak sesuai dengan aturan, seperti tadi yang sudah disampaikan. Di dalam Permen dikebut, dalam penggunaan dana BOS, itu tidak ada data DAPODIK, tidak termasuk dalam data DAPODIK, dan NOPTK-nya juga tidak ada, sehingga ini terjadi maladministrasi di dalam pelaksanaannya. 2022 sudah kita ingatkan, sudah tidak lagi jangan melakukan itu, namun terus ternyata tanpa pengetahuan kita, para guru yang melihat kebutuhannya dan melakukan penambahan, guru tanpa pengetahuan kita dan jalur yang sudah ada di Pemprov DKI Jakarta. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!